sebuah cerita yang berjudul nguntit cemburu buta sang demit makhluk ini mengganggu keluargaku dan menewaskan orang yang tidak bersalah sama sekali cerita ini diambil dari Twitter payung hitam et payung H111 011 01 cerita ini dilihat dari sudut pandang narasumber yang bernama Rumi pada waktu itu di tahun 2011 tepat waktu aku lulus SD di umurku yang ke-12 tahun aku sempat nggak lanjut sekolah selama satu tahun karena sakit tapi sakitku bukan seperti nggak bisa beraktifitas aku tetap bisa bantu orangtuaku berjualan sebetulnya aku sakit nggak full satu tahun cuma beberapa bulan saja tapi waktu itu sudah telat buat masuk ke tahun ajaran baru Oh ya aku aku adalah anak kedua dari tiga bersaudara aku punya kakak perempuan dan adik laki-laki adik laki-lakiku disini masih kecil jadi jarang ikut orangtuaku berjualan cuma aku dan kakakku saja yang bantu orangtuaku itu juga kakakku nggak selalu bantu jualan karena dia juga bekerja pada saat itu kami tinggal di rumah yang nggak jauh dari rumah nenek dari ibuku cuma beda RT bentuk lokasi dari rumah nenekku ada di gang kecil buntu dan rumah nenekku ada di ujung gang di depan rumah nenekku ada rumah kecil tingkat yang dimanfaatkan keluargaku untuk dapur tempat masak makanan yang kita jual nantinya orangtuaku jualan makanan matang dan juga minuman siap seduh di kantin proyek pembangunan sebuah hotel di daerah Jakarta Timur biasanya yang beli dan makan di warung orangtuaku adalah pekerja kuli bangunan di sana security dan juga lain-lain bangunannya saat itu baru setengah jadi tapi kami jualan di lantai tiga bangunannya di sana cuma ada warung orangtuaku gambaran denah juga tanpa sekat antara warung dan tempat duduk makan pembeli etalese juga nggak begitu besar pokoknya lantai tiga itu kelihatan lowong atau luas banget karena nggak ada sekat lalu di di tengahnya diletakkan meja makan dan juga bangku-bangkunya kegiatan kami selama berjualan yaitu pagi pergi ke dapur tempat kami masak di depan rumah nenekku setelah selesai semuanya barulah kami set warung di gedung hotel tersebut jarak antara rumah nenekku dan hotel betul-betul di belakangnya nempel dengan pagar tembok pembatas pemisah hotel dan pemukiman warga hanya saja kami harus memutar ke jalan besar supaya bisa masuk ke hotelnya ya kira-kira perjalanan kalau naik motor 5 menit dengan jarak 150 meter dekatkan makanya kami bisa sekalian berangkat dan bawa panci-panci berat berisi makanan matang kami saat itu punya motor satu jadi gak bisa sekali jalan biasanya Bapak dan ibuku pergi duluan sekaligus membawa peralatan jualan kemudian Bapak balik lagi jemput aku atau kakakku selalu ada satu orang yang jaga di dapur untuk membantu nenekku masak Oh ya saat itu nenekku masih bisa bantu-bantu masak jualan kami tapi karena ini terlalu berat karena makanan yang kami jual banyak kadang kita memperkerjakan pembantu rumah tangga untuk membantu segalanya mulai dari urusan rumah sampai membantu kami jualan singkat ceritanya pada saat itu keanehan pertama yang aku rasakan saat berjualan di sini posisinya siang hari cuma aku dan ibuku yang ada di warung tempat duduk di depan nampak sepi belum ada yang istirahat karena belum masuk waktu makan siang tiba-tiba waktu aku lagi sibuk dengan HP ku ada yang bilang di depan tempat orang biasa pesan dia bilang mbak kopi hitam satu ya kata pembeli itu iya sahutku segera sambil cepat-cepat juga menoleh tapi gak ada siapapun karena aku bingung aku tanya ke ibuku bu denger gak tadi ada yang beli atau lihat gak tanya aku ke ibuku enggak gak ada orang kata ibuku yang bener bu tadi barusan ada yang pesan bu kata aku yang akhirnya berdebat gak usah aneh-aneh kamu orang gak ada kata ibuku iya memang seorang yang penakut padahal aku cuma minta kejelasan saja tapi memang lama-lama merinding karena secepat itu pembelinya pergi dan langsung tak terlihat sejauh mataku memandang yang aku dengar suaranya seperti transpuan atau banci karena suaranya ngebas tapi agak melengking akhirnya aku takut juga ya memang gak aneh aku tetap buatkan kopi hitam itu betul saja sampai sore kopi hitam itu gak ada pemiliknya karena aku berharap mungkin yang pesan bakalan balik lagi sementara itu aku sering sekali merasa diawasi tapi waktu itu saat di warung saja aku bingung tapi yang aku rasa yang mengawasiku ada di tangga arah naik ke lantai 4 dan sekelibat juga aku melihat itu seorang perempuan perempuan biasa rambutnya sebahu tapi kelihatannya menunduk mungkin main hp karena takut kelihatan gak sopan ngeliatin orang tanpa sebab aku berusaha cuek selama kami berjualan disana kakak perempuanku sekali membantu kami jualan panggil saja nama kakakku utari yang juga pada akhirnya memikat hati seorang arsitek disana sebut saja namanya mas dewa mas dewa jadi sering ke warung karena adanya kak utari sesekali dia datang cuma mengutanya kabar bagaimana kak utari ngajak dia jalan dan kami sampai hafal kalau mas dewa ini suka kopi hitam pada saat itu kakakku punya pacar yang akhirnya kak utari gak bisa selalu mengiakan ajakan mas dewa padahal menurutku dan ibuku mas dewa ini orang yang berbibawa dan juga sopan ketimbang pacarnya yang sekarang tapi kak utari sudah kelewat bucin tapi ya sudah lah itu urusan kakakku kami gak banyak ikut campur paling cuma suka ngeledek saja ya kak utari disini sebetulnya udah gak tinggal dengan kami dia ngekos di tempat tempat kerjanya tapi tempat kerjanya juga masih di jakarta tapi karena ia adalah orang yang sayang dengan keluarganya mau sesibuk apapun dia dia selalu nyempetin untuk pulang ke rumah dan bantu kami jualan singkat cerita karena dagangan kami laris dan gak bisa selalu mengandalkan nenekku untuk membantu kami akhirnya kami memperkerjakan PRT pembantu rumah tangga karena sebelumnya kami pernah punya dan sudah berhenti karena menikah atau punya usaha di desanya pembantu rumah tangga kami ini didatangkan langsung dari kampungnya yang di Purwokerto panggil saja namanya Mbak Uli Mbak Uli akhirnya datang ke Jakarta dan pada saat hari kedatangannya langsung kami ajak bekerja jadi kami belum sediakan tempat tinggal atau kosan untuk Mbak Uli rumah kami terlalu penuh jika Mbak Uli tinggal bersama kami rencananya selang lagi jualan ibuku nyari kos-kosan dan akhirnya siang itu dapat cuma Mbak Uli belum tahu dimana kosannya niatnya nanti sore sepulang kerja Kak Utari bakal antar Mbak Uli ke kosan pilihan ibuku sore itu setelah bekerja Kak Utari memarkirkan motornya di basement bangunan hotel di sini kakakku menjemput Kak Uli yang langsung on the way bonceng Kak Uli pergi lihat kos-kosan tiba-tiba kakakku merasa melindas sesuatu saat keluar dari tanjakan basement yang akhirnya mereka berdua jatuh dari motor kemudian kakakku pingsan dengan luka ringan di bagian kakinya sementara pembantu rumah tanggaku Mbak Uli kesurupan dibantu beberapa orang yang sedang di TKP kakakku dibopong pulang ke rumah nenek oleh ibuku sedangkan Mbak Uli dibawa ke musola yang letaknya juga di lantai tiga hotel tersebut iya lantai kantin tempat kita jualan di sana juga akhirnya kakakku diubati lukanya di rumah nenek sedangkan Mbak Uli diinterogasi dengan beberapa orang didoain dengan beberapa doa yang ujungnya gak mempan juga akhirnya datanglah seorang ahli agama seorang ustad awalnya satu orang dia membacakan ayat kursi tapi Mbak Uli dengan medok jawanya bilang kalian ngapain sih? kalian ngomong apa? kok cuma komat kamit? kata Mbak Uli yang sedang kerasukan jinjang ada di tubuhnya gak mendengar sama sekali doa yang dibacakan oleh ustad tersebut kewalahan akhirnya ustad tersebut termasuk orang-orang yang menangani saat itu waktu itu aku di lokasi dan betul-betul mengikuti prosesinya yang terasa sangat lama Mbak Uli gak mengamuk-ngamuk hanya saja perkataannya yang membandel dan jinnya gak mau disuruh keluar pada akhirnya orang pintar yang kedua pertanyaan demi pertanyaan ditanyakan sebetulnya mau dari jin ini apa ternyata ia cuma mau bertemu dengan Mas Dewa cuma Mas Dewa yang bisa menjanjikan jin ini keluar dari tubuh Mbak Uli diteleponlah Mas Dewa yang apesnya saat itu dia lagi di Bogor dan hari sudah menjelang malam Maghrib saat itu karena keadaan yang darurat saat akhirnya Mas Dewa mengiakan paksaan dari orang pintar tersebut sembari menunggu Mas Dewa datang orang pintar itu bertanya kepada jin yang merasuki Mbak Uli kenapa kamu mau ketemu Mas Dewa kata orang pintar itu saya suka Mas Dewa berwibawa baik tapi Mas Dewanya suka sama utari kata jin tersebut dengan nada yang selalu lenjeh genit setiap ditanya yang bersangkutan dengan Mas Dewa jadi kamu iri sama utari tanya orang pintar itu lagi saya mau merasa jadi utari yang disayang Mas Dewa kata jin itu kalau kamu mau jadi utari kenapa masuk ke badan Mbak Uli kata orang pintar itu yang bingung yang kami juga sedari tadi bingung saya maunya ikut utari tapi kenapa saya kesini sih kata jin tersebut intinya setelah diinterogasi panjang dan muter-muter disitu aja jawabannya disimpulkan kalau jin perempuan yang memasuki Mbak Uli rencananya memasuki kakakku tapi pengakuan bapakku ia selalu ngajiin kakakku sebelum tidur dan kakakku rajin ibadah lima waktu bapak sekarang bawa bapak anak-anak bapak jauh dari sini usahakan perginya kena angin ya Pak jangan naik mobil kata orang pintar tersebut menyuruh bapakku awalnya disitu aku yang disuruh pergi sama bapakku anak perempuanmu yang satu lagi yang harus pergi yang ini gak usah kata orang pintar itu kepada bapakku aku diminta tetap disini saja karena aku gak begitu bermasalah setelah itu bapakku menelpon keluargaku yang ada di rumah untuk mengantarkan kakakku pergi sejauh-jauhnya kakakku akhirnya dibawa ke Cilandak dari Jakarta Timur menggunakan sepeda motor diantar omku ke rumah saudaraku yang ada di sana setelah penantian mas Dewa yang cukup lama akhirnya beberapa jam setelah ditelepon ia datang langsung disambut dengan genitnya tingkah mbak Uli yang sedang kerasukan interogasi dilanjutkan mas kok gak pernah sih datang ke warung lagi sih biasanya pesan kopi hitam kata jin itu saya keluar kota dek kata mas Dewa yang sedang kelihatan ketakutan kan saya mau ketemu sama mas Dewa saya kangen kata jin itu sambil membetulkan rambutnya berulang-ulang mas Dewa cuman diam dan mengangguk-angguk mas Dewa janjinya juga mau nonton bola sama saya ya kan mau ngajak ngopi ayo kata jin tersebut yang membuat mas Dewa memang suka mengajak kakakku pergi nonton bola dan ngopi di suatu mal tapi kakakku anggap itu cuman godaan saja dan gak pernah diiyakan karena kakakku sudah punya pacar kan sebetulnya dari tadi aku kaget tapi disini aku bener-bener makin kaget karena mbak Uli yang baru kerja sehari bisa tahu kebiasaan mas Dewa bahkan mbak Uli gak kenal mas Dewa sama sekali yang artinya mbak Uli itu betul-betul kerasukan iya awalnya aku gak percaya soal kerasukan saya mau pergi dulu tolong jangan ganggu utari lagi kamu tolong balik aja jangan ganggu kami ya saya mohon dek ucap mas Dewa yang sedari tadi kelihatan tenang sambil kelihatan agak marah ekspresi mbak Uli akhirnya orang tersebut mengolesi semacam minyak di tubuh mbak Uli yang membuat jinnya kebauan merontak-rontak marah sudah dibaluri sedikit tetap gak mau keluar juga dibacakanlah kalimat syadat tapi jin tersebut malah mengikutinya dan mengejanya perlahan-lahan betul-betul bikin jengkel tingkahnya dan betul-betul sulit untuk diusir akhirnya mau gak mau disiram minyak sebanyak-banyaknya sampai tumpah ke karpet musola karena tumpah hanya ke karpet musola saking geramnya orang pintar tersebut sampai meraup karpet tersebut dan diperas supaya minyaknya keluar lagi dioleskan lagi akhirnya tubuh mbak Uli melemas dan pingsan sampai prosesi tersebut mbak Uli akhirnya kami rawat di rumah setelah sadar mbak Uli nampak seperti orang linglung gak lama kemudian mbak Uli sakit yang aku sendiri sulit mendeskripsikan penyakit apa intinya ia selalu melamun dan badannya semakin mengurus gak jawab saat diajak bicara pandangannya selalu kosong soal kakakku yang dibawa ke cilandak itu ia cuman menginap dua hari setelah itu kakakku pulang tapi memang gak ketemu dengan mbak Uli karena kakakku ngekos dan kerja lagi pula kakakku diminta untuk gak menemui mbak Uli dulu karena mbak Uli dirawat beberapa hari tak kunjung sembuh akhirnya kami menelpon keluarganya yang ada di kampung dan mbak Uli diminta orang tuanya untuk dibawa pulang saja dirawat keluarganya di kampung terap kali bapakku menamanyakan kabar melalui telpon ke keluarga mbak Uli jawaban keluarga mbak Uli masih sakit dan selalu menceritakan tentang kakakku mbak utar itu kalau ngaca suka ngeliatin matanya ngeliatin alisnya begitu terus yang diceritakan oleh mbak Uli pada keluarganya mbak Uli gak kunjung sembuh sudah dibobati ke orang pintar dan pengobatan alternatif pun gak kunjung sembuh kenapa gak ke medis karena keuangan keluarga yang gak mencukupi bapakku karena merasa tidak enak hati menawarkan untuk merawat mbak Uli di Jakarta saja untuk berubah di rumah sakit tapi keluarganya menolak bapakku akhirnya cuman mengirimkan uang untuk keperluan mbak Uli disana berbulan-bulan mbak Uli sakit tepatnya di tahun 2014 mbak Uli meninggal dunia keluarganya mengabarkan ke keluarga ku melalui telepon tapi sayangnya kabar sampai setelah mbak Uli dimakamkan kami sangat berduka sampai terus kepikiran di benak kami dan bapakku sempat tanya apa ada pesan terakhir yang mau disampaikan kepada keluarga ku kata orang tuanya mbak Uli terakhir nanyain kak utari dimana inilah yang membuat kami shock karena kami yakin separuh jiwa mbak Uli sudah dan masih dikuasai oleh jin yang pernah merasukinya saat itu kak utari yang sedang ada di kosnya sendirian kami suruh pulang malam itu juga karena bapakku takut terjadi apa-apa pada kakakku selang 2 tahun kemudian singkat cerita akhirnya kami memulai kehidupan seperti biasa lagi hotelnya telah selesai dibangun dan kami mendapatkan pembantu yang baru tanpa ada halangan aku pun masuk sekolah menengah kejuruan tata boga dengan lancar dan juga mengharuskanku magang di hotel ya karena orangtuaku gak mau aku magang terlalu jauh dan menghabiskan ongkos akhirnya aku magang di hotel yang aku ceritakan tadi tempat orangtuaku jualan dulu waktu masih dibangun aku magang di tahun 2016 yang mana hotel itu sudah beroperasi dan orangtuaku pindah lokasi jualannya jadi di depan halte hotel tersebut awalnya aku bekerja tanpa hambatan sampai suatu ketika aku masuk telat harusnya aku masuk jam 7 pagi tapi jam setengah 8 aku baru masuk sampai di hotel disambutlah oleh rekan kerjaku yang hitungannya sudah staff disana namanya bang indra neng lu mondar-mondir aja dari tadi gangguin gua kerja katanya sambil ngeledek dih gua baru juga masuk bang jelas aku begitu tadi lu nanya-nanya gua ntar pergi lagi ntar balik lagi bantuin kek ngerecokin aja kata bang indra apadah gak jelas orang gua telat bang harusnya gua masuk jam 7 ini udah setengah 8 lewat kataku aku langsung berlalu saja dari bang indra melanjutkan pekerjaan yang lain seperti rutinitas ku di pagi hari sampai akhirnya di istirahat jam 12 siang aku ketemu bang indra yang saat itu mau pulang disana ia langsung tarik aku untuk ngomong serius aku bingung sebenarnya neng jujur lu masuk siapa apa tanya bang indra pagi bang jam 7 harusnya emang kenapa sih disini aku baru sadar bang indra tadi pagi ngomong gak main-main gua sif malem jam 12 subuh tadi gua lagi mau ambil barang di gudang depan musuh lantai 3 ada lu disitu duduk tempat lu biasa duduk abis sholat nanyain ke gua bang belum pulang bang lagi ngerjain apa terus mundar mandir akhirnya gua tanya sama lu lu kok tumben udah dateng subuh-subuh emang lu sif jam berapa tapi lu jawab gua dari semalem bang nemenin lu gimana gua kagak merinding jelas bang indra yang bikin aku ingat sama kejadian kakakku 2 tahun silam sumpah bang gua sif jam 7 mana ada anak magang boleh masuk si malem tanya aja kak pipi tuh dia sif barang aku dia malah tau aku telat noh jelas aku yang buat bang indra udah gak bisa berkata-kata lagi sebetulnya aku suka pake sepatu di bangku depan musuh lantai itu dan kadang-kadang setelah sholat aku suka main hp disana ngobrol sama temenku di bangku itu aku akhirnya menyimpulkan jinjang dulu merasuki masih ada disini karena ia sering mengamati kakakku dan aku karena kakakku gak pernah lagi ke hotel itu jadi akulah yang dikuntit kakakku juga cerita padaku dan keluargaku sebelum kejadian kesurupan almarhum Mbak Uli ia seringkali diamati dan dikuntiti sosok perempuan di tangga naik lantai 3 justru kakakku pernah jelas melihat sosoknya tapi seperti perempuan biasa dengan ciri-ciri yang sama seperti aku lihat rembutnya sepundak memakai baju terusan selutut warna coklat krem terang disini aku berasumsi sebetulnya perempuan itu pake baju putih gak sih tapi kotor tanah jadi warnanya krem kecoklatan orang pintar yang pernah mengobati Mbak Uli juga menjelaskan kalau jin ini seringkali merasuki kakakku atau menyerupai kakakku tapi jin ini sering terkecoh denganku karena perawakanku mirip sekali dengan kak Utari setelah kejadian itu semua kakakku menikah dengan laki-laki yang bukan Mas Dewa atau pacarnya yang dulu melainkan atasan waktu ia kerja ia menikah dengan lancar dan suaminya pun penyayang dikaruniai seorang anak perempuan kala itu sekarang anaknya udah berumur beberapa tahun ada dua ada cerita lagi soal anaknya yang sampai sekarang gak bisa aku lupa entah ini ada sangkut pautnya atau tidak tapi aku masih positive thinking aja mungkin semua anak kecil bisa melihat makhluk yang tak kaset mata anak kakakku sebut saja namanya Salsa saat itu umur empat tahun baru masuk paut aku seringkali disuruh kak Utari mengasuh Salsa waktu kak Utari mau ada acara keluar dengan temen-temennya oh iya setelah kakakku menikah kakakku tinggal bersama suaminya di sebuah rumah warisan orang tua suaminya lokasinya gak terlalu jauh dari rumahku cuma memakan waktu 15-20 menit kesana Salsa sering sekali ngomong sendiri tapi lama-lama aku merinding juga aku anggap aneh karena Salsa selalu ngomong sendiri menghadap ke tempat gelap dalam lemari piring, atas tangga, dan lain-lain pernah waktu itu aku gak tahan mau buang hajat akhirnya aku suruh Salsa duduk di ruang TV tapi pas aku selse, Salsa gak disitu lagi aku akhirnya mendengar suara Salsa ada di dalam kamar kakakku bicara sendiri setelah aku dobrak pintunya ternyata kamarnya gelap gulita aku marah dan menyuruh Salsa keluar dari kamar karena ini seringkali terjadi apalagi terjadinya cuma di rumah suaminya aja kakakku berinisiatif nanya sama anaknya kakak, kalau ngomong sama siapa sih? tanya kak Utari memang memanggil anaknya dengan sebutan kakak sama papa, jelas Salsa temen Salsa kali, kok mama gak liat? papa kan lagi di Lampung kak, kata kakakku sama papa ih, orang sama papa, kata Salsa yang bener jawabnya ah temen kamu kaya papa tanya kakakku bingung enggak mama, itu papa tapi papa jalannya begini nyontohin jalan sambil menggungkuk dengan bahu agak diangkat penjelasan Salsa ini didengar oleh nenekku yang punya sedikit kebisaan itu yang dilihat Salsa hari-hari bapaknya Utari hari-hari itu bentuknya menyerupai yang punya malah baju disamakan dengan yang dipakainya di hari itu tapi sikap dan tingkahnya kayak anak kecil jelas nenekku begitu ah aku akhirnya makin gak mau lagi ngasuh Salsa sendirian gimana pun pengalaman ini betul-betul aku ingat dan gak bisa aku lupain sampai kapanpun perasaan bersalah kami terhadap keluarga dari Mbak Uli ketakutan akan keselamatan kakakku dan juga takut ada ancaman di keluarga kami setelah peristiwa itu aku menceritakan ini kepada sedikit orang bahkan temanku baru aku ceritakan sekarang 4 hari sebelum treat ini di-share tapi gak sedikit dari mereka yang menyimpulkan kalau Mas Dewa niatnya menyantet kakakku supaya kakakku suka Mas Dewa balik karena buktinya Mas Dewa terlihat tenang waktu dihadapkan dengan jin yang masuk ke tubuh Mbak Uli iya bagaimanapun niat orang aku mau minta kalian tetap berdoa meminta perlindungan kepada Yang Maha Esa aku mau meminta juga doa dari para pendengar untuk mendoakan Almarhum Mbak Uli Al-Fatiha 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 Bolin Amin Amin